Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak warga Jawa Barat untuk membudayakan minum susu. Ajakan ini disampaikan Menteri Zulhas saat mengunjungi Koperasi Unit Desa Sarwa Muktiwaserda di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 20 Juli. Menurut Zulhas selain menyehatkan, budaya minum susu juga akan menyejahterakan para petani dan peternak sapi perah yang tergabung dalam kooperasi. Zulhas berjanji akan mendorong peran serta pengusaha ritel modern untuk memajukan kooperasi unit desa melalui pemenuhan pasokan susu sapi hasil produksi pelaku usaha susu di Bandung Barat yang memenuhi kriteria baik dan bermutu. Kalau sudah kooperasinya bisa produksi seperti itu dan bekerjasama menghasilkan produk-produk yang bagi tadi, nanti kita kerjasamakan dengan ritel modern. Jadi ritel modern yang ada di Bandung Barat tidak usah ambil susu dari Dakata. Bisa diisi oleh kooperasi-kooperasi yang ada di Senang. Zulhas menambahkan, ia juga akan mendorong perbankan untuk penyaluran bantuan modal berupa kredit usaha rakyat atau KUR demi kemajuan kooperasi. Ada pun hasil produksi susu sapi segar yang diterima oleh kooperasi unit desa Sarwa Mukti Waserda berjumlah antara 14.000 hingga 16.000 liter per hari. Setelah dipastikan steril, susu sapi ini dikirim ke perusahaan susu besar untuk pengemasan dan distribusi penjualan. Pada kunjungannya ini, Zulhas juga melakukan aksi borong produk-produk turunan susu dan membagikannya kepada warga. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.